Halo rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, adik-adikku semua Selamat berjumpa kembali bersama kami, channel Elektronika Teori Praktik Semoga saja kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu Janji saya di video yang lalu, saya akan membuatkan bot atau kotak untuk Polmeter Digital AC ini Ada pun barang-barang atau alat-alat yang akan kita gunakan Setelah saya siapkan di sini Ini adalah kotak box yang saya potong, ini bekas kotak alat, saya potong, saya bentuk, saya demikian rupa, seperti ini Juga baterai, tidak lupa baterai Proc untuk menghubungkan alat ini dengan alat yang akan kita ukur, juga tutupnya Ditutup ini juga sudah saya pasangkan switch on off Seperti ini Dan nanti akan saya susun Tapi sebelum itu Ada rekan-rekan saya di media sosial yang lain Bertanya atau sedikit komen Kenapa Repot-repot untuk membuat alat ukur Kan banyak yang sudah jadi, siap pakai, bagus lagi Ya betul sekali Memang banyak alat-alat seperti ini Tapi perlu saudara-saudara, maksudnya para teknisi Tahu juga mengapa saya menggunakan alat ini Apa kelebihan-kelebihannya, keutamaannya Boleh saya sampaikan Untuk yang pertama Sudah tentu harga alat ini sangat murah Murah meriah Kalau tidak salah harganya kurang lebih Rp20.000 sampai Rp40.000 Dibandingkan dengan multitester atau alat ukur yang lainnya Harga sampai Rp200.000 Untuk poin yang kedua Ukurannya lebih kecil Lebih kecil Lebih simple Lebih praktis Dan menghemat ruangan Kalau kita sedang melaksanakan praktik Lebih hemat Lebih dinamis Itu yang kedua Yang ketiga Alat ini dapat digunakan untuk mengukur Voltase Voltase Dan arus sekaligus Seperti Alat yang sudah saya rakit Seperti ini Ini dapat mengukur Voltase Atau tegengan Dan arus sekaligus Lebih simple Itu Salah satu Keutamaan Bagi seorang tekniksi Harus memiliki Alat seperti ini Oke lah teman-teman Sahabat-sahabatku Adik-adikku semua Ikuti video ini Semoga saja Ada gunanya bagi Agarkan Yang ahli tekniksi Yang hobi Tak-artik Elektronika Jalan pertama Kita Mulai saja Pertama-tama kita Aperikan dulu Atau kita solder dulu Masa dari Baterai ini Disini Seperti video yang lalu Dipaterikan disini Bagian Masanya Kemudian Bagian Api Dan Pemparas Supply Kita Soldarkan disini Dan Plus 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 dari Baterai ini Disolder disini Seperti ini Switch ini berfungsi untuk Menghidupkan Atau Mematikan Kali ukur ini Kemudian Disini Di kotak ini Bagian depan Sudah saya lobangi Ini dua Untuk Kabel prop ini Nah Ini Masukkan dahulu Lalu Dan di bagian Box ini juga Sudah Saya siapkan Double tip Untuk Menempelkan Baterai ini Kita lepaskan dulu Kita lepaskan dulu Ini kita pasangkan Oh iya Kita pasangan dahulu Bagian Ini Kesini Kemudian Kemudian Baterai nya Kita Tempelkan disini Cukup kita tempelkan disini saja Begini Sangat praktis Simple Kemudian Ini kita Posisikan Kemudian Dan ini Kita tutupkan Sangat mudah Memasangkan alat ukur ini Ke box otak Bakit sendiri Seperti ini Kemudian Kita gunakan Untuk Bukh ini Kita Lem Kita lem Teman-teman Kedeku Kedeku Lampak Kemudian Kita Kesini Disini saja Setelah Disini Kita kasih perkat Disini Kemudian Kita rekatkan Kita tunggu Beberapa saat Biar Biar Lemnya Melekat Kemudian Yang ini Kita Lem Yang ini Yang ini Kita lem Ini juga boleh kita lem Ini Biar lebih kuat Biar lebih kuat Soder Soder Probe ini Soder Kita patrikkan Soder dahulu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kita kebalikan ke posisinya Seperti ini Begitu juga Kita masukkan Sekarang Sekarang Kita kita sendiri Berhasil Kita rakip Coba kita lihat Tadi kita pakai baterai Kalaupun Baterai sudah habis Sebaiknya kita buat Untuk Ngecasan Disini Kita pakai Micro USB Untuk ngecas Baterai tadi Berhubung Alatnya Yang kita tidak ada Mungkin di lain Kesempatan Akan saya tambahkan Micro USB Disini Soal Untuk Pengecasan Baterainya Begini Hasil kereta kita Kita tes dahulu Menggunakan Traf Apakah alat ini Berfungsi Oke Kita tes dahulu Alat ini Seperti Video yang Melalui 15 Berarti Alat ini Sudah Fungsi Sudah kita Audit Langkahiannya Kemudian Kita Sudah kita Lapisi Dengan Iber Maaf Plastik Tri-band Dan Alat ukur Ini juga Sudah kita Modifikasi Sehingga Dia dapat Mengukur Tegangan Yang lebih rendah Dari 70V Begini Alat saya Sudah Saya Buat Untuk Mengukur Otase DC Dan Arus Oke Demikianlah Video Singkat ini Memasangkan Memasangkan Polmeter Radical AC Ini Yang harganya Murah Ini Kita Buat Sedemikian Rupa Sehingga Tidak Kalah Dengan Produk-produk Yang canggih Lainnya Terima kasih Sampai Jumpa Lagi Salam Selalu Dari Channel Electronica Teori Praktik Terima kasih